Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mirsa Indramati Allah Alhamdulillah hari ini kita masuk ke Ayat keberapa itu Waljibala Autada Dari surah An-Nabah Sebagaimana janji saya kemarin Bahwa insya Allah hari ini Saya akan membaca full Satu surah An-Nabah Tapi nanti di segmen kedua Ya Saudara dari sekarang Siapin itu alat rekamnya Ya kan Ini juga sebagai bahagian dari Cara mudah menghafa Al-Quran Yakni senantiasa mendengar Mendengar dan mendengar Ketika dulu saya meluncurkan Atas Allah Sidi Tabarok Ya Wakiah Yasin dan Ar-Rahman Ada banyak anak-anak kecil Umur 2-3 tahun Itu bahkan bisa mengikuti Bacaannya Padahal mereka tidak bisa mengaji Secara rahasianya adalah Orang tuanya Nyetelin terus Sidi-sidi saya Dan kemudian berkah dari Allah Anaknya bisa menghafal Nah Hari ini Anteveh mempersembahkan Surah An-Nabah Penuh untuk anda semua Dengan harapan Anda bisa menghafal An-Nabah Sehingga program ini jalan Anda juga Hafal ini surah Dan kasih tau Anak-anak saudara yang akan masuk Ke pesantren Darul Quran Yang insya Allah sekarang ini Sudah mulai Masa penerimaan Anak-anaknya ini Harus hafal dulu Minimal Jus ke-30 Ini sebagai Atau jus satu Satu jus lah gitu ya Sebagai syarat Untuk diterima Atau ikut tes Masuk ke pesantren Tafis Darul Quran Kalau gak dia punya apalan Nanti repot di kemudian Harinya Karena pesantren kita Pesantren yang berbasis Tafis Pemirsa Sebelum saya melanjutkan Pembahasan tentang Tafsir Waljibala Autada Dari surah An-Nabah Mari kita sama-sama Dengarkan bacaan Syekh Muhammad Kita sama-sama Dengarkan dan berpuak Pada Allah Agar bacaan ini Mendatakan rahmat Buat kita semua Fadbar A'udhu billahi minasyaitanirrajim واذ وعدنا Mوسى A'ربعين Lailة Thum A'تخذtum Al'ijil Min Ba'ad Thum A'تخذtum Al'ijil Min Ba'ad He Wa'antum Zalim Thum A'fowna An' K'um Min Ba'ad Thalik L'علكم Tashkarun Wa'id A'atayna Mوسى Al-Kitab Wa'al-Furqan Wa'id A'atayna Mوسى Al-Kitab Wa'al-Furqan L'علكم Tehtadun Sadaq Allah Al-Azim A'atayna Mوسى A'atayna selamat menikmati 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 selamat menikmati